Terima kasih. 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 Agar, terima kasih. 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 tentang angka pecahan. Dasar-dasarnya saja dulu. Nanti untuk detail-detailnya insya Allah nanti ada waktunya. Kita lihat dulu di modulnya rekan-rekan. Silahkan dibuka di pelajaran 7. Pelajaran 7 untuk soal soal ke-7 di halaman 10 itu. Kita pelajari. Soal 7 berlaku untuk latihan 11. Bagaimana penerapan angka atau bilangan pecahan yang dalam bahasa nahunya itu disebut al-adad al-kasri. Al-adadu al-kasriyu. Adat kasri. Al-kasri itu dari kata kasaroyaksiru. Maksurun itu. Jadi angka yang bersifat pecahan. Baik. Nanti yang bertasdit seperti itu namanya yaknisbah. Nanti akan dipelajari pada DL3. yaknisbah itu berguna untuk menjadikan apa yang bukan sifat menjadi sifat. Salah satunya. Contohnya misalnya Islam itu agamanya. Kalau bersifat Islam Islami. Begitu ya. Islami. Syara' Syara'un itu syari'at. Kalau bersifat syara' syara'i. Syara'i. Kita masuk ke jawabannya. Al-adadul kasriyu. atau bilangan pecahan adalah lawan dari al-adadul sahih. Adad sahih. Yaitu kalau dalam bahasa kita bilangan bulat. Sahih itu sebenarnya maknanya adalah sehat. Maksudnya lawan dari al-kasar dan lawan dari pecahan. Itu bilangan bulat. pada latihan sebelas ini hanya dibahas adad kasri untuk level satuan yaitu seperdua sampai sepersepuluh. Setengah sampai sepersepuluh maksudnya. Baik. berikut adad kasri level satuan beserta bentuk jamaknya. Oke. Jadi ini adalah daftar dari adad kasri satuan beserta bentuk jamaknya. Baik. Dimulai dari seperdua yaitu nisfun jamaknya ansofun. Jamaknya menggunakan wazan af'alun. Ansofun. Sepertiga thuluthun jamaknya asla thun. Seperempat rubu'un jamaknya arba'un. seperlima khumusun jamaknya akhmasun. Sepernam sudusun jamaknya asdasun. Sepertujuh subu'un jamaknya asba'un. Sepertelapan thumunun jamaknya atmanun. Sepersembilan tusu'un jamaknya at-sa'un. Dan sepersepuluh ushurun jamaknya asharun. Maksudnya bagaimana pecahanku ada bentuk jamaknya. Itu nanti digunakan untuk membuat pecahan-pecahan yang lain. Kalau misalnya kita bahas. jadi nanti bentuk-bentuk jamaknya itu digunakan untuk pecahan-pecahan yang level berikutnya. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Jadi kalau kita perhatikan untuk adat-adat kasri itu nanti menggunakan wazan fu'ulun. Menggunakan wazan fu'ulun. Boleh juga menggunakan wazan fu'ulun. Fu'ulun kecuali angka 3 dan angka 6 itu hanya bisa menggunakan fu'ulun. Kalau yang lain-lain boleh dengan wazan fu'ulun. Cuma itu tidak saya tulis di sini karena yang paling banyak digunakan seperti ini. Cuma nanti yang ditampilkan di kitab. Mungkin sekarang kita cek dulu di kitabnya. Nanti yang sebelah itu ya. Kalau kita baca di situ nisfun thuluthun rup'un khumsun sudusun sub'un thumnun tus'un dan ushrun. Jadi boleh menggunakan wazan fu'ulun atau fu'ulun juga boleh kecuali angka 3 dan 1.6 itu dengan wazan fu'ulun saja. Sudah begitu saja tidak ada latihannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke Al-Kalimatul jadi datu rekan-rekan. Kita cek ya. Al-Kalimatul jadi datu. ada mikna satun di situ. Mikna satun artinya sapu. Jamaknya makan isu. Makan isu. Secara isim makan isu itu nanti masuk kategori isim apa? Adepurwanto. makan isu. Al-Ismuladhi layan sore. Betul. Al-Ismuladhi layan sore. Kategorinya apa? Kategori gairumun sore. Kategori sebab gairumun sore. Kategori sebab di situ. Mikna satun menggunakan jamak makan isu. Karena kalau kita ingat di pelajaran soraf itu isim-isim alat isim zaman isim makan isim alat itu nanti jamaknya untuk tulasi menggunakan wajan si khabut jumuh. Mafa ilu. Khusus untuk tulasi mujarot. Tulasi mujarot. Isim zaman, isim makan, isim alat. Itu nanti jamaknya menggunakan si khabut muntah jumuh. misalnya masjidun masa jidu. Maktabun makatibu. Ya. Baik. Apa lagi? Madrasatun madarisu. Gitu. Baik. Kemudian sulamun artinya tangga. Jamannya salalimu. Juga dengan tipe siguh muntah jumuh. Sehingga salalimu masuk kategori alismuladhi layan sarif. Mana rotun menara jamaknya mana iru. Juga siguh muntah jumuh. Sehingga termasuk alismuladhi layan sarif. Nabdoh rotun artinya kacamata. Jamaknya nabdoh rotun. Nabdoh rotun nanti masuk kategori isim apa awliya nabdoh rotun isim apa jamak muhanas jamak muhanas yang lengkap jaga jamak muhanas saja. Jamak muhanas salim. Salim ya khair sholat jamak muhanas salim. Kemudian ajalatun ajalatun artinya roda jamaknya ajalun ajalun masuk kategori isim ajalun firman ajalatun mufratnya jamak jamak taksir jamak taksir baik jamak taksir dan nanti lafat ini masuk kategori isim jenis jama'i namanya isim jenis jama'i yaitu suatu lafat yang antara bentuk mufratnya dengan jamaknya itu hanya dengan dibedakan dengan adanya takmar butoh nanti yang ada takmar butohnya itu mufratnya yang gak ada takmar butohnya itu jamaknya gitu dan ini banyak seperti bayedotun itu satu telur kalau banyak telur bayedun syajaratun satu pohon banyak pohon syajarun samakatun satu ikan samakun banyak ikan bakorotun satu sabi bakorun banyak sabi begitu ya itu nanti di detail 3 ada materinya kemudian lihyatun artinya jenggot jamaknya bisa lihan bisa luhan kata luhan masuk kategori isim apa abdi husna luhan luhan jamaknya lebih spesifik lagi dilihat bentuknya isim ini istatnya isim maksor isim isim maksor versi apa isim maksor kan ada dua mun shorif atau gairu mun shorif mun shorif mun shorif atau ya lazimah kemudian di bawahnya itu adalah isim yang tidak bertanwin baru kemudian isim yang bertanwin maksudnya begini misalnya ada suatu lapat ada bengkongnya tidak bertanwin ada bengkongnya tidak bertanwin maka mana yang dipakai yang maksor atau yang gairu mun shorif yang dipakai adalah yang maksor misalnya itu tadi misalnya musa 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 ini ada bengkongnya ya tapi juga tidak bertanwin apakah dimasukkan alis mulatila yang shorif tidak dimasukkan ke dalam isim maksor ya dimasukkan ke dalam isim maksor kemudian ada suatu lafat dia tidak bertanwin ya jumlahnya satu jumlahnya satu tapi dia tidak bertanwin apakah dimasukkan alis mulatila yang shorif atau isim ufrat misalnya ahmadu maka yang tidak bertanwin itu menang ya menjadi alis mulatila yang shorif baru berikutnya itu adalah isim yang bertanwin misalnya muhammadun hamidun dan lain sebagainya itu baru kalau sudah kosong dari bengkong kosong dari tidak bertanwin itu baru nanti dimasukkan ke dalam isim mufrat kalau jumlahnya satu atau isim jamak taksir kalau jumlahnya jamak gitu ke insyaallah secara secara perubahannya rusak mengalami kerusakan seharusnya dia masuk ke dalam isim jamak taksir tapi karena tidak bertanwin maka tetap masuk kategori alis mulatila yang shorif contohnya perubahan dari masjidun menjadi masa jidu itu kan mengalami kerusakan secara perubahannya tapi karena masa jidu tidak bertanwin maka dimasukkan alis mulatila yang shorif begitu ya jadi harus memahami tingkatan-tingkatannya yang paling menang adalah yang ada bengkongnya entah maksur atau mangus baru kemudian tidak bertanwin baru kemudian berikutnya yang bertanwin lain shorif kita lanjutkan suratun artinya gambar jamaknya suarun 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 isim apa disitu sutriman jamak taksir jamak taksir baik air salu kita lanjutkan kita percepat idha'atun artinya radio isim mufrod jamaknya idha'atun jamak muhanas alin alin artinya tinggi muhanasnya aliatun muhanasnya aliatun kata alin isim apa dengan dio alin isim apa di isim apa alin alin small kata kalau jauh sekali jawabannya dio alas mulha'atun itu cuma lima saja isimnya eksklusif ya yaitu yang jadi patokan depannya yang jadi patokan depannya abu aku hamu fu dan du khair sama agus silahkan agus alin isim apa alin agus isim apa bukan mufrod kok tanya balik tanya malah tanya balik diurut diurut nanti betul ya tadi asal khamsah sudah gak mungkin sekarang si mufrod diurut saja sampai sembilan nanti ian ian gimana ian isim mangus reka-rekanya itu adalah isim mangus yang karena terpenuhi syarat-syaratnya makanya dikastroten sudah kita pelajari itu waktu itu pembahasan golin itu loh ya golin itu aslinya ketika ada yaknya al-gholi al-gholi nah alin ini aslinya al-ali ada yakla zimahnya cuman karena terpenuhi syaratnya maka dibuat dengan tipe kasroten yakla zimahnya dibuang masih ingat syarat-syaratnya itu secara jenisnya mudhakar secara iropnya marvo atau majrur dan secara sifatnya nagiro kalau suatu isim mangus itu terpenuhi tiga syarat itu wajib ditulis dengan kasroten ya wajib ditulis dengan tipe seperti itu ya jadi al-ali itu kalau ma'rifah muncul yaknya gitu ya ketika terpenuhi tiga syarat tadi jenisnya mudhakar iropnya itu marvo atau majrur dan sifatnya nagiro maka ditulis dengan kasroten alin gitu makanya ketika mu'anath muncul lagi yaknya aliatun ya aliatun itu muncul lagi bukan langsung alatun bukan begitu tapi aliatun alakuling hal ini pembahasannya sudah lewat nanti bisa dipelajari lagi di modulnya baik di awal awal itu pelajaran satu atau dua dua sepertinya jadi nanti kalau reka-rekan menjumpai suatu lafad yang lu ini marvo tapi kok kasroten tidak perlu heran itu adalah isi mangus isi mangus yang terpenuhi syaratnya itu dibuang yak lazimahnya dan ditulis dengan kasroten al-hadi menjadi hadin al-ahli menjadi alin al-khodin menjadi khodin jadi kalau ada isi mangus yang ditulis kasroten begitu belum tentu itu majrur bisa juga itu marvo bagaimana cara mengetahui marvo atau majrurnya melihat amil-amil yang mempengaruhinya kita lanjutkan sabun isim ufrod al-barihata artinya tadi malam secara isimnya isim ufrod cuma disini ditulis al-barihata mansub karena biasanya digunakan sebagai dorof dorof zaman tapi asal mulanya kita tetap marvo dulu al-barihata mulawan artinya berwarna-warni termasuk isim ufrod asirun artinya perasan bisa juga jus itu maksudnya jus isim ufrod burtu kolun jeruk isim ufrod sobahun pagi ya sobah itu pagi bukan subuh sobahun itu pagi termasuk isim ufrod kuratul kodami sepak bola sepak bola itu nanti yang dilihat adalah mudofnya saja yaitu kuratu itu konsepnya edofa kuratu itu isim ufrod kemudian kuratu salati bola basket kuratu juga isim ufrod nisfun artinya setengah isim ufrod masya ini nanti termasuk fail fail madhi fail madhi yang tipe mu'tal akhir nanti ada pembahasannya itu ya di babab terakhir nanti kita belajar fail fail mu'tal akhwatha artinya mengambil termasuk fail juga wadoa meletakkan wajadah mendapati atau menemukan bahasa an kalau bahasa itu bersambung dengan an artinya mencari artinya mencari amin saya insyaAllah ada yang perlu ditanyakan kalau tidak ada kita kembali ke hewarnya dulu waktu itu kan hewarnya masih kita skip jadi metode belajar kita adalah kita lewati dulu hewarnya kita berpekal dulu dengan mempelajari materi-materinya materinya sudah selesai kita kembali ke hewarnya di pelajaran 7 dibaca dua kalimat dua kalimat kita mulai dari Diana silahkan Diana di di kamu kamu kalian pergi setelah pelajaran wahai anakku jama 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 wahai anak-anakku dahab na ilal malabi kami pergi ke lapangan kami pergi ke tempat bermain malabi itu tidak selalu harus lapangan tempat bermain insya Allah dahabtum mana failnya Tiana dahabtum dahabtum pertanyaannya tak ya huruf tak ya huruf taknya saja ya taknya saja ada pun mim itu halamat jama'i halamat jama'i lidhukur tanda jama' untuk mudhakar baik kemudian selanjutnya awliya silahkan dibaca dua kalimat akkuratalkodami akkuratalkodami da'ibatum am 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 korata am korata salah konsepnya itofa sama seperti korata lkodami am kor am korata salah baik dihatikan dulu apakah la'ibatum aparnya la'ibatum dari kata la'ibat apa la'ibat bermain berarti apa la'ibatum korotai tak enggak kita hatikan la'ibatum dulu oh la'ibatum bermain siapa 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 yang bermain la'ibatum apakah dihatikan apakah sepak bola kuratal kodami apakah kalian bermain sepak bola atau bola basket atau kuratas salati masih berikutnya ulia la'ibna la'ibnal yawma kuratal kodami la'ibna kuratas salati fil usbu'i usbu'il madhi baik insyaAllah jadi kan kami bermain kami hari ini kami bermain sepak bola kami bermain basket di usbu'i usbu'i pekan di pekan yang lalu minggu lalu di pekan lalu insyaAllah ya ya Abdurrahman monggo dua kalimat berikutnya Abdurrahman monggo tidakkah kalian pergi ke permustakaan hari ini benar kami pergi baik insyaAllah ma'am Abdul Khair berikutnya dua kalimat apa yang kalian baca disana kami membaca koran 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 baik insyaAllah Ian berikutnya dua kalimat asami asami tumul akhbar minal iran kelihatan ada gangguan sinyal sepertinya Ian bisa diulang lagi Apakah kalian mendengar berita-berita dari radio hari ini? Iya, kami mendengarnya. Kami mendengar tiga stasiun radio. Kami mendengar dari tiga radio, enam. Dari radio Riyad dan dari radio Cairo dan radio Inggris. London. London. Ya, insyaAllah. Berikutnya Anas, silakan. Anas, dua kalimat berikutnya. Saya mendengar sesungguhnya Bilal sedang sakit. Ana itu bahwasannya ya? Oh ya, bahwasannya. Ana itu bahwasannya. Oh ya. Saya mendengar bahwasannya Bilal sedang sakit. Dan dia ada di rumah sakit. Apakah ini benar? Ya, ini benar. Semoga Allah menyembuhkannya. Nah, mabrak, insyaAllah. Kira-kira di situ menggunakan Ana itu kenapa alasannya Anas? Menggunakan Ana. Samitu Ana Bilal dan Maridun. Lupa, Ustaz. Saya bersama. Untuk Mawati Ana itu secara garis besar terbagi menjadi tiga. Ya, yaitu Masdar Marvo, Masdar Mansub, dan Masdar Majrur. Jadi misalnya kita ditanya, ini kenapa kau menggunakan Ana? Dijab dulu salah satu dari tiga kemungkinan itu. Apakah Masdar Marvo, Masdar Mansub, atau Masdar Majrur? Baru kemudian disebutkan alasannya. Gimana, Ana? Masdar apa itu? Dikatakan Masdar Marvo karena Ana beserta isim dan khobarnya itu menempati posisi Marvo. Entah sebagai, misalnya sebagai fa'il, sebagai muktadak, misalnya sebagai khobar. Ya, itu Masdar Marvo namanya. Kalau Masdar Mansub berarti Ana plus isim dan khobarnya itu berada pada posisi Mansub. Ya, misalnya sebagai Mahvolun Bi, dan lain sebagainya. Sedangkan Masdar Majrur menempati posisi Majrur bisa sebagai muktadak, kemasukan huruf cer, kemasukan dorof, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kira-kira di situ Masdar apa itu? Ana Bilalan Mahritun. Masdar Mansub, Ustaz. Masdar Mansub. Kenapa Masdar Mansub? Karena jatuh setelah fa'il, sami itu. Ya, sami itu, itu kan membutuhkan Mahvolun Bi. Nah, Mahvolun B-nya dalam bentuk Ana Bilalan Maritun. Sehingga itu menjadi Masdar Mansub. Supaya lebih jelas lagi kalau ternyata ini kedudukannya Mansub, baru kita ta'wilkan menjadi Masdar Soreh. Bagaimana caranya? Kita ambilkan dari khobarnya, ya, Maritun itu kalau dibuat Masdar Soreh adalah Marodun. Marot itu artinya penyakit. Penyakit atau sakit, rasa sakitnya gitu ya. Marot, Marodun. Kemudian kita itofahkan kepada isimnya, isim Ana. Isim Ana apa? Bilal. Ya, jadinya apa? Sami itu Marodo Bilalin. Nah, begitu. Ya, sudah kita pelajari panjang lebar. Membutuhkan tiga hari waktu itu, mempelajari ina dan an lainnya. Sami itu Marodo Bilalin. Saya mendengar sakitnya Bilal. Begitu, ya kan? Baik. Itu sekedar mengiapkan kembali. Ya, meroca. Nanti dipelajari kembali. Kalau yang ina itu lebih gampang lagi. Kalau yang ina itu kita harus, ya, istilahnya itu kalau orang Jawa, niteni. Niteni tempat-tempatnya. Jatuh setelah ini, jatuh setelah ini, gitu ya. Karena kalau ina berserta isim dan khobarnya itu tidak bersifat mu'awal. Tidak bisa ditakwilkan. Ya, yang berupa mas dar mu'awal itu adalah anna plus isim dan khobarnya. Kalau ina tidak bisa ditakwil. Gitu, ya? Makanya nanti dalam ilmu nahu itu ada beberapa bentuk mas dar mu'awal. Ya. Nanti kalau kita sudah belajar irobnya fi'il, nanti akan ketemu pembahasan mas dar mu'awal dengan tipe an plus fi'il mutlorek. Itu salah satunya, mas dar mu'awal. An plus fi'il mutlorek. Dan yang lain dari mas dar mu'awal diantaranya juga adalah anna plus makmulnya. Makmulnya anna itu maksudnya isim dan khobarnya. Makanya kalau ada anna plus isim dan khobarnya itu siap-siap bisa ditakwilkan menjadi mas dar mu'awal. Dan yang lain dari mas dar mu'awal itu juga termasuk mas dar mu'awal. Artinya apa? Siap-siap bisa ditakwilkan menjadi mas dar yang asli, mas dar yang sore. Baik, air insyaAllah. Kita lanjutkan berikutnya. Pak Budi, mongga Pak Budi. Halaman setelahnya, dua kalimat. Mongga Pak Budi. Belum dinyalakan itunya. Suaranya belum keluar, Pak Budi. Mongga Pak Budi. Amin. Mata dakholal mustaswa. Dakholal kobbala salah satu ayamin. Salah sati ayamin. Betul. Oke, mongga dihatikan. Amin. Kapan dia masuk? Ke miut lagi, Pak Budi. Miknya ke miut lagi, Pak Budi. Kapan dia masuk ke rumah sakit? Dia masuk ke rumah sakit tiga hari yang lalu. Dia masuk tiga hari yang lalu. Al-Sahabat. Kalau mata dakholal mustaswa, begitu failnya mana, Pak Budi? Failnya itu domir mustadir ya, Pak Budi. Oke, domir mustadir vihi takdiru huwa. Jawasan takdiru huwa. Jawasan takdiru huwa. Amin itu nanti termasuk isim fi'il namanya rekan-rekan. Termasuk isim fi'il nanti pelajarannya di DL3. Isim fi'il itu adalah perpaduan antara isim dan fi'il. Secara lafadnya tidak mencocoki lafad-lafad fi'il. Tetapi maknanya adalah makna fi'il. Amin itu mengandung makna istajib kabulkanlah. Mengandung makna fi'il amr. Istajib. Makanya kalau kita berdoa itu kan amin maksudnya istajib kabulkanlah. Baik. Dua kalimat berikutnya. Haris silahkan. Ayn alkitabu dhul gulafil ahmaril ladhika nafi qurfati Aro'ay tumuhu Ana akhossuhu albari hatta wa koroktu nisfahu Ya, tadi dhul gilafi ya. Lainnya di Tasroh. Ya, nggak apa. Langsung diterjemahkan saja. Bungko. Di mana buku yang bersampung merah yang ada di dalam ruanganku? Apakah kalian melihatnya? Saya yang mengambilnya tadi malam dan saya membaca separuhnya. Baik. Saya mengambilnya tadi malam. Tidak usah pakai yang. Karena kalau fi'il itu tidak perlu menggunakan yang. Kecuali kalau isim fa'il baru menggunakan yang. Misalnya ana akhiduhu. Ana akhiduhu. Isim fa'il. Itu menggunakan yang. Saya mengambilnya tadi malam dan membaca separuhnya. Aro'ay tumuhu. Wawunya itu wawu apa kemarin? Pembahasannya, Haris? Wawul jam isat. Bukan. Bukan wawul jam'i itu. Kalau wawul jam'i itu adanya pada fi'il madhi yang untuk mereka laki-laki. Seperti dahabun. Wawul jama'an. Apa itu kemarin? Pembahasannya wawunya itu. Wawul isba' Wawul isba' Nanti dipelajari lagi. Wawul isba' itu adalah huruf wawu yang dimunculkan ketika mem yang merupakan alamatul jam'i itu bertemu dengan domir. Asalnya kan Aro'ay tum, begitu kan, plus U. Cara membacanya dimunculkan dulu wawul isba'nya. Aro'ay tumuhu. Baik. Ini yang saya maksud bahasanya kalau kita belajar itu hiwarnya kita skip dulu. Kita pelajari materi-materi. Itu maksud saya supaya kita punya bekal untuk membaca hiwarnya. Jadi nanti di dalam bacaan ini menampilkan materi-materi yang sudah kita pelajari. Baik. Ternyata sudah diberi bekal pun pasti lupa. Apalagi enggak diberi bekal kan begitu ya. Hari insyaallah. Lanjut. Ferry silahkan. Dua kalimat berikutnya. Itu sudah tadi itu. Bawahnya. Jangan kelamun aja. Atasnya. Wa'aynal majalatu alati kanat tahta zakal kitab. Zakal kitab. Tahta zakal kitab. Baik. Diatikan dulu. Dan dimana majalah yang di bawah kitab itu. Baik. Bawahnya lagi. Satu lagi. Ferry. Ahadihi hiyah. Apakah ini dia gitu ya. Baik. Oke. Cukup. Kemudian. Pak Bayu. Monggo. Dua kalimat berikutnya. Al-Majalatu datul khilafil asfari. Baik. Buka diatikan dulu. Bukan. Majalah tersebut mempunyai sampul kuning. Yang berwarna kuning. Baik. Baik. Ia indi. Dia punyaku. Ahod tuhal yaumah. Aku mengambilnya hari ini. Nah indi itu cara jemakannya harus melihat konteksnya. Pak Bayu. Memang bisa milikku. Bisa juga yang lain. Ini ceritanya si. Siapa ini. Marwan itu mengambil majalah milik bapaknya. Itu Pak Bayu. Jadi majalah itu bukan milik Marwan. Di sisiku ya. Di bagian. Nah cara dan sebagainya. Dia ada padaku. Gitu Pak Bayu. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Kalau dia punya aku. Majalah itu punya bapaknya. Kalau di aku-aku. Dia ada padaku. Aku mengambilnya hari ini. Baik. Kemudian yang dalam kurung itu saya bacakan. Ya rinul jarasu fayaqumu marwanu wa yaftahul baba wa tadehulu akhwaduhu. Bel berbunyi. Ya maka marwan berdiri. Dan membuka pintu. Ya dan masuklah saudari-saudarinya. Baik. EF silahkan. Yang salam itu gak usah dibaca gak apa. Langsung dua bawahnya. Aina sahabatun na'ya bana di. Kemana? Dari mana? Kemana? Kemana? Kemana kalian pergi wahai anak-anak perempuanku? Betul. Zahabna li ziyaratul mudirati. 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 Bansapnya itu fahit. Ziyaratul mudirati. Artinya? Kami pergi Ziyaratul. Untuk mengunjungi. untuk mengunjungi guru kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya ibu kepala sekolah. Baik. Terima kasih. Dio silahkan Dio. Dua kalimat berikutnya. Sedih lagi kek. Kita selesaikan. Masya itu na'em zahabtuna. Bisa iya wati. Masya itu na'at apa saat? Masa tadi apa? Berjalan. Berjalan. Apakah kalian berjalan atau zahabtun? Atau pergi dengan? Dengan mobil. Mobil. Baik. Masih dengan Dio. Kalimat berikutnya. Masya inah i'anna baytuha. Li'anna termasuk akhwat apa kemarin? Sudah kita pelajari. Akhwat inah. Ya. Jadi amalannya seperti inah. Menasobkan. Masya inah i'anna baytaha koribun koribun min madrosatuna min madrosatuna Amil-amilnya diperhatikan rekan-rekan. Kalau membaca. Min anah itu apa? Gitu maksudnya. Min itu apa? Gitu. Diperhatikan seperti itu. Kalau membaca. Jadi dicek satu persatu. Oh ini alat apa? Ini amil apa? Gitu ya. Kedudukannya bagaimana? Dan lain sebagainya. Min madrosatina Majrur. Kemudian wabay wabay nalmasjidi wal madrosati wabay nalmasjidi wal madrosati baik. Moga dihatikan dulu. Kami berlari. Berjalan. Berjalan. Lari maraton. Ngapain anak-anak perubahan lari-lari. Kan masa tadi sudah disebutkan. Berjalan. Berjalan. Kami berjalan karena rumahnya berdekat. Karena rumahnya dekat. Liana itu karena. Liana itu karena. Kami berjalan karena rumah bahasanya rumah. Sudah gak usah bahasanya lagi. Liana itu karena. Sudah gak usah bahasanya. kami berjalan karena rumahnya dekat. Dari sekolah kami. Baik. Iya. Iya antara dia antara masjid dan sekolah. Insya Allah. Baik. Mohon maaf rekarakan mungkin untuk malam ini sampai disini dulu. kondisinya sedang kurang mungkin kan. Insya Allah dilanjut besok ya. Besok tolong saya diingatkan sampai disitu hiwarnya kita lanjutkan. demikian dulu untuk malam hari ini. Kurang lebih jangan maaf. Jangan akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.